Misalnya income yang dihasilkan itu tidak merokah gitu rasanya kalau tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat Biasanya ingin, adakah saran dan namanya, apa namanya, iya, jalan yang bisa saya tepuk gitu Boros, betul, seperti itu Utang di mana-mana Selalu ada utang begitu Ya kan bukannya mau kau utang Mau tahu supaya utang lu lunas Enggak boros Duitnya ngumpul Mbak Diakobriyah ini jangan bolong-bolong Lu bolong-bolong bos Sholat Mbak Diakobriyah ini bolong-bolong Tahu gak sholat Mbak Diakobriyah? Maaf, apa? Yang kanya-kanya Yang kanya-kanya Yang kanya-kanya Mbak Diakobriyah Iya apa sholat saya diakobriyah Dua Dua sebelum subuh Bolong Dua sebelum duhur Bolong Dua sesudah duhur Bolong Dua sebelum asan Bolong Lo bolong-bolong Sampai Lalu diborong Ya pasti Mbak Hal yang berbapak saya ingin Punya Ya sepasang Anak Yang mana ya Masanya Lo punya anak dua Punya anak dua Punya anak dua Ya Terus Ya ingin Mereka dimudahkan di dalam Ya Nah gimana Mbak Diakobriyah Bolong Cuma jangan Bolong Insya Allah saya akan Terakhir Kapan Sholat sebelum Ajan subuh Duduk di masjid Terakhir kapan Ada 100 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Kapan Kupikir Sholat subuhnya Di masjid Sebelum ajan subuh Terakhir kapan Sebelum yang lalu Saya Tepengadok 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 Pokoknya Kalau pengen Anak-anak kita Sukses Kalau pengen Keturunannya Sukses Kuncinya Cuman satu Paksain kita Sebagai orang tuanya Yang laki Sebelum ajan subuh Duduk di masjid Nih Insya Allah Iya Ibunya duduk di sajana Ini Enggak Pengen Anaknya Sukses Ajan Berangkat Dari rumah Gak bisa Sebelum ajan Sebelum ajan bu Ayah laki Yang perempuan Sholatnya di rumah Udah gitu Begini Bo Insya Allah Nanti kalau anaknya Udah jadi pejabat Jadi orang sukses Udah gak usah ke masjid lagi Kapan Kapan Kita kalau belaksa Dipereksa sama bar es krim Anaknya dipereksa lagi Atau KPK Baru kita seorang Bapaknya ke masjid lagi dong Minta sama Tuhan Biar anak kita dilindungi Gitu Eh gak taunya gak terbukti anak kita Gak usah ke masjid lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih